Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kelengkaan minyak goreng juga terjadi di kota Bontang. Dengan semakin sulitnya ketersediaan minyak goreng tersebut, dikeluhkan salah satu penjual gorengan yang berlokasi di Jalan Jenderal Suderman Tanjung Laut Bontang Selatan ini. Agus mengaku keberadaan minyak goreng sejak sebulan terakhir sulit ditemukan di pasaran, ditambah harga minyak goreng yang juga kini terus meninggi. Sulitnya mencari minyak goreng bukan hanya di pasar-pasar tradisional di Bontang, begitu pun hingga di toko-toko retail modern. Dijelaskan Agus, dalam sehari dirinya bisa menghabiskan 40 liter minyak goreng dalam sehari. Dengan kebutuhan bahan baku minyak goreng yang dirasa banyak itu, tak akan mencukupi kebutuhan produksinya jika saat ini minyak goreng sulit untuk didapatkan. Usahanya pun terancam akan tutup sementara jika minyak goreng sudah tak bisa didapatkan lagi di Bontang. Ini sulit Pak ya? Memang lagi susah, ini kosong sudah ini, tidak ada minyak. Pak dengan naiknya minyak goreng ini sulit cari Pak penjualan gorengan sendiri seperti apa Pak? Ya, otomatis kan kita tekor mas kalau minyak naik. Untuk menunggok minyak itu tidak ada juga, kita sendiri mau menaikkan gorengan juga tidak bisa. Tidak bisa Pak ya? Ya, berarti tetap stabil saja Pak ya untuk gorengan dijualnya Pak ya? Ya, berarti tetap stabil, tapi kalau bisa kan minyak ya harus turun lah ya. Ditambahkan Agus, meski minyak goreng tengah sulit untuk didapatkan dan harga minyak goreng tengah mahal, dirinya tak menaikkan harga dan mengurangi porsi gorengan yang dijualnya. Sebagai informasi, stok minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp14.000 per liter, kini memang sulit ditemui di pasaran di Bontang. Demikian Aris, BKTV Muartakan.